Bro, apaan? Ini ada fobia langka lagi nih, perlu kita bahas. Namanya sirofobia. Fobia apa lagi tuh? Narik nih. Nah siap-siap ya. Sirofobia ini adalah fobia terhadap pisau cukur. Narik kan? Wow, di luar nalar sih. Tapi seriusan ada. Ada, beneran, serius. Jadi menurut penelitian, sirofobia ini biasanya penyebabnya adalah pengembangan atau penanganan yang kurang baik dari fobia-fobia yang pernah ada. Contohnya kayak misalnya fobia terhadap darah atau hemofobia. Jadi mungkin lagi bersukur, dia fobia terhadap darah, lagi bersukur, berdarah. Sehingga fobianya itu menyebabkan dia fobia lagi terhadap pisau cukur tersebut. Itu kurang lebih kira-kira. Beneran, masuk akal sih penjelasanmu. Nah jadi ada baiknya nih kalau misalnya kita punya teman atau punya orang yang kita kenal kayak fobia terhadap sesuatu. Itu lebih baik jangan diolok-olok atau jangan ditakut-takuti. Lebih baik kita singkirkan benda atau hal yang membuat dia fobia supaya fobianya itu bisa tertahani. Jadi dia nggak perlu takut-takut lagi. Nah itu setuju aku. Jadi bisa membantu dia mengurangi rasa fobianya juga kan. Nah bener. Jadi masih mau nggak percaya? Iya deh, iya. Iya percaya. I. Iya.